Mopak Indonesia emas dinat tahun 2045, Jawa Barat satekah pola, ngurangan angka stunting tepika maksimal 14 persen. Eta tarekate dirojong kumang pirang pihak di antarana BKKBN, DPRD Jawa Barat, turetak eka bangsa berdikari Indonesia. WHO buka komitmen angka stunting di dunia ngahonta kurang di 20 persen. Sada janikitu dumasar kan surpay tahun 2022, jumlah stunting di Jawa Barat masih dinat angka 20,2 persen. Presiden Joko Widodoge ngara rancang dinat tahun 2024, angka stunting di Indonesia ngahontal 14 persen. Kukituna mengpirang tarekahan dilakonan di Jawa Barat, sangkan jumlah barudak anu stunting atau gagatumu wuhteh ngurangan. Samalah jabar bogat target zero new stunting. Eta tarekate dilakonan kumang pirang pihak di antarana Eka Bangsa Berdikari Indonesia, anu ngakolakan edukasi keranggota karang terunan di Saban Kecamatan di Kota Bandung, Sabatara Waktu, Katompernaken. Selasai jepanya turin etak kegiatan tenyata ketua tim Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak BKKBN Jabar, Elma Tri Yulianti, anu nemraken, yang stunting ngegejet pertumbuhan otak tepika 80 persen. Umur 1000 poin munggaran kehidupan kecidak penting na pikir ngahonta zero new stunting. Begituna strategi paling gancang anu dilakonan kupihak na nyata langsung kakula warga. 2021 itu yang disebut dengan strategi ranpasti rencana aksi nasional percepatan perunan stunting di Indonesia. Nah salah satunya itu ada lima poin. Yang pertama kita harus memiliki data tentang keluarga beresiko stunting. Salah satunya kita harus melahirkan itu. Alhamdulillah melalui pendataan keluarga kita sudah bisa memberi mana sih keluarga-keluarga beresiko stunting. Nah kemudian ketika data keluarga ini sudah ada datanya, kita harus membentuk tim pendamping keluarga. Semuanya keluarga-keluarga. Tim pendamping keluarga atau disingkat TPK. Nah TPK inilah yang nanti akan melakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga beresiko stunting agar 1000 HPK-nya terjaga. Sajarunik itu anggota DPRD Jabar Yunandar Ekranemraken stunting abalukarkan sumber daya manusia tinggalin turut temampu tandang jeng warga di negara sejena. Barga lantaran nanya etak api lain karena panahonan gizi kergenerasi kiwari utamana ibu hamil nunyusuan jeng balita. Stunting kurujadi prioritas utama tim imiti pemerintah pusat TPK desa samalah pula warga. Di DPRD Jabar stunting G jadi selesai di program anung di warga dan saban taunaku APBD. Yunandar ngembohan turunna angka stunting kurujadi misi anung dilakonan saban waktu kalawan ngokolakan kegiatan anung ngobken sakum na masyarakat utamana para nonoman sangkan dirina paduli karena persoalan stunting. Persoalan stunting adalah persoalan paling penting di Indonesia yang harus segera diselesaikan karena ini masalah urgen yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat bisa sejahtera, bagaimana masyarakat bisa maju, bagaimana bangsa dan negara ini kemudian bisa menjadi bagian dari masyarakat dunia modern. Kenapa? Karena masalah stunting ini yang menyebabkan sumber daya manusia kita itu tertinggal karena tidak mampu bersaing dengan orang-orang dari negara lain bahkan dari wilayah lain yang memang sudah punya kapasitas lebih. Stunting menyebabkan kapasitas otak, kapasitas pikir sumber daya manusia kita jadi lemah. Dan itu sebenarnya masalah yang sangat simpel dimana penyebabnya adalah tidak pedulian kita semua pihak terhadap pemenuhan gizi bagi generasi kita terutama ibu hamil, menyusui dan juga balita. Duh Masyarakana data SBS di tahun 2022, prevalensi stunting Anu Panglhurna kerendapan di Kebupaten Sumedang nyata dina angka 27%, turutnya Panglitikna di Kota Bekasi genap persen. Kelawan pemenuhan gizi Anu HD, tim inti calon panganten, dipiharap target zero new stunting di Jabar bisa kaontal. Budi Hartati, Bandung TV